Pesan moral seperti apa yang dimaksudkan oleh Mbak Min Rais yang harus diteladani dari Cagnun ini? Ini adalah pesan moral yang sangat berbahaya, ini moral merusak menurut saya. Moral destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara, bagi kedamaian bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam jadrat bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Mbak Min Rais membela Cagnun dalam Prokontra Heruk-Pikuk, dihujatnya, dikritiknya Cagnun karena kegabah, kebapelasan berani mengatakan Pak Jokowi sebagai Fir'aun. Berani menuduh Pak Jokowi memainkan pemilu 2024 sehingga kemenangan ada di tangan Pak Jokowi CS yang tidak mungkin atau tidak akan dikalahkan oleh orang lain. Mbak Min Rais mendukung Cagnun dengan mengatakan untuk mengambil hikmah pesan moralnya begitu. Ya kalau menurut saya Mbak Min Rais ngerewangi berpihak kepada Cagnun dalam konteks ini ya, ya saya tidak terlalu heran. Saya berpikir itu pastilah, tidak mungkin Pak Mbak Min Rais berpihak kepada Cagnun dalam hal ini, tidak mungkin. Karena sebelum itu pun Mbak Min Rais sendiri pernah mengatakan, menuduh Pak Jokowi sebagai Fir'aun, bahkan lebih dulu Mbak Min Rais daripada yang dikatakan, yang dituduhkan oleh Mbak Nun. Sama-sama Mbak, ada satu lagi Mbak yang juga pernah mengatakan, mengibaratkan Pak Jokowi sebagai Fir'aun, ya ini Mbak Heha Mahua. Jadi tiga Mbak ini, triombah Mbak Heha Mahua, Mbak Min Rais, dan terakhir Mbak Nun yang mengibaratkan Pak Jokowi dengan Fir'aun. Jadi sekali lagi tidak aneh, sangat wajar, bahkan barangkali mungkin Mbak Min Rais merasa mendapatkan amunisi politik baru untuk memusuhi Pak Jokowi pada Pilpres 2024 nanti. Mungkin hari ini Mbak Min Rais sedang merancang siasat, sedang merancang strategi bagaimana caranya mengumpulkan balung-balung pisah itu, bagaimana caranya menggaet Mbak Nun untuk menjadi kekuatan bersama melawan Pak Jokowi CS. Mungkin itu, walaupun tidak mudah sih ya, tidak mudah bagi Mbak Min Rais untuk bisa bergabung, menjalin kekuatan bersama dengan Cak Nun tidak mudah. Karena selama ini memang jarang bersama, tapi kalau dengan Heha Mahua CS, 212 CS, Mbak Min Rais sudah biasa. Oke ya, nah yang kedua ingin saya sampaikan, pesan moral seperti apa yang dimaksudkan oleh Mbak Min Rais yang harus diteladani dari Cak Nun ini? Kalau pesan moral yang baik, oke lah ya, saya sepakat tidak hanya dari Cak Nun, dari siapapun. Tapi kalau kontaknya tudingan Cak Nun terhadap pemerintahan Jokowi, terhadap Pak Jokowi sebagai firgon, sebagai sosok penguasa yang telah men-setting Milpres 2024, menurut saya ini adalah pesan moral yang tidak perlu ditiru. Ini adalah pesan moral yang sangat berbahaya, ini moral merusak menurut saya. Moral destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara, bagi kedamaian bangsa dan negara, terkait pemilu 2024 yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Maka pesan moral itu yang terjadi, yang muncul dari ucapan kesambetnya Cak Nun, itu bukan pesan moral yang positif, itu bukan pesan moral bahkan menurut saya. Kalau pesan moral kan tanpa harus dijelaskan, disifati positif apa-apa yang dikati, mestinya adalah positif. Tapi itu adalah kehancuran moral, statement yang merusak moralitas menurut saya, moralitas berbangsa dan bernegara, moralitas demokrasi, moralitas yang mestinya mengedepankan khusnudon, bukan suuton. Jadi kalau menurut saya, bukan lagi pesan moral yang harus ditiru, itu adalah virus moral, virus moral yang harus dijelaskan menurut saya. Ya karena sudah menuduh, sudah tudingan, apa yang disampaikan oleh Mbak Nun, tudingan, tuduhan bahwa Pak Jokowi, CS termasuk Balut, dianggap sebagai penguasa, layaknya penguasa Firngon, Korun, Haman. Sebagaimana kita tahu, ketiga-tiganya adalah simbolisasi hitam, simbolisasi tokoh-tokoh negatif dalam berbangsa dan bernegara di masanya. Sebagai sosok Firngon yang menganggut Tuhan. Apa-apa Pak Jokowi punya sifat-sifat seperti Firngon? Saya kira jauh sekali. Bagaimana mungkin Cak Nun kemudian menuduh Pak Jokowi mensistematikan, telah men-setting, mengatur Pilpres 2024 sehingga tidak akan bisa dikalahkan oleh yang lain. Ini kan tudingan. Sudah justice ini, sudah klien, sudah fitnah menurut saya sehingga tidak berunduk ditiru yang model-model begitu. Oke, kecuali kalau sifatnya kewaspadaan. Cak Nun menyampaikan, agar kita semuanya waspada sebagai bangsa dan negara. Waspada terkait dengan potensi-potensi buruk, potensi-potensi negatif menjelang Pilpres 2024. Oke, saya juga sepakat. Waspada misalkan, mari kita bersama-sama waspadai kekuatan-kekuatan yang mungkin akan merusak demokrasi di negara ini. Yang mungkin akan men-setting pemilu besok. Yang mungkin akan berlaku curang, yang akan berlaku tidak adil. Kita kawal bersama, kita curigai, dan kita lawan bersama. Kalau itu kontaknya, kalau itu maksudnya saya semaka dan saya ikut di bandisan itu. Tetapi kalau sudah mengatakan Pak Jokowi, Pak Luhut, ini adalah suatu sistem bersama yang dikuasai semuanya, keuangan sistemnya, perangkat-perangkat politiknya, sehingga kamu tidak akan bisa menang, itu tuduhan. Itu fitnah, itu justice. Yang harus justru kita lawan. Karena akan membuat kotor. Karena akan memprovokasi orang-orang yang tidak tahu di bawah, seolah-olah apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu benar. Seolah-olah bahwa pemilu memang sudah disetir, sudah disetting sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin ada pihak lain yang mampu mengalahkannya dalam sistem demokrasi ini. Itu yang menurut saya tidak bisa ditolera. Itu bukan hembuhan kewaspadaan. Itu adalah justice, itu klaim yang sangat merusak kepercayaan publik kepada Pak Jokowi dan kepada sistem pemerintahan kita hari ini, termasuk sistem KPU, bawaslu, polisi, dan seluruhnya. Karena dianggap tidak akan mampu untuk membuat atau mengawal pemilu 2024 agar berlangsung secara adil, jujur, dan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga amat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!